Halo, berjumpa kembali dengan kami Misdi Firman Syah channel. Channel yang membahas tentang edukasi dan inspirasi serta berita-berita terkini yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Tapi sebelumnya izinkan saya sedikit menyampaikan disclaimer tentang video ini. Perlu diketahui bahwa video ini merupakan video review yang kejadiannya bisa saja terjadi pada beberapa hari yang lalu atau bulan lalu, atau bahkan sudah sangat lama terjadi. Video ini dibuat dimaksudkan agar kita bisa mengingat kembali betapa menderitanya saudara-saudara kita yang terkena musibah. Video ini merupakan video rekaman warga yang sudah terjadi pada bulan Agustus yang lalu, di daerah Papua Barat Manukwari. Oleh karena itu mari kita simak secara keseluruhan agar tidak salah paham. Terima kasih. Selamat menonton. Sejumlah daerah di Papua Barat Rawan terjadi bencana banjir dan longsor. Dikutip dari Kompas.com, tanggal 17 November tahun 2022, pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Manukwari, kompas.com, badan penanggulangan bencana daerah BPBD Papua Barat mencatat, sejumlah daerah di Provinsi Papua Barat merupakan daerah rawan bencana alam berupa banjir dan longsor. Daerah rawan bencana di Papua Barat ini termasuk di Manukwari, kemudian Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama dan Kota Sorong serta Kabupaten Fakfak, kata Kepala BPBD Papua Barat, Derek Abnir, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Menurut Abnir, potensi bencana paling tinggi ada di Manukwari dan Kota Sorong. Potensi bencana di dua kota ini disebabkan karena faktor demografi penduduk yang padat. Lalu kemudian lingkungan yang sudah mulai tergusur karena kepentingan pembangunan, ucapnya. Abnir mengingatkan, potensi bencana alam di berbagai daerah yang ada di Papua Barat ini karena kerusakan hutan akibat penebangan liar dan penambangan emas secara ilegal yang dilakukan di berbagai tempat. Soal penambangan emas ilegal ini kami sudah ingatkan pemilik hak wilayat tanah tentang dampak bencana alam yang akan terjadi. Selain itu Bapak Kapolda juga telah membentuk tim untuk dilakukan penyisiran, ucapnya. Sementara itu, personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, SAR serta BPBD Papua Barat menggelar apel kesiapsiagaan di halaman Mapolda Papua Barat, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Apel itu dipimpin oleh Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga. Daniel menyampaikan agar seluruh jajaran menyiapkan diri secara maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Terutama personel dan sarana dan prasarana untuk berperan secara aktif dalam penanggulangan bencana alam dan COVID-19, katanya. Bentuk satuan tugas inti dan cadangan yang sewaktu-waktu dapat digerakkan ke lokasi terjadinya bencana dengan menerapkan protokol kesehatan, petakan serta pantau setiap perkembangan situasi yang terjadi pada daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya bencana dan penyebaran COVID-19, imbuhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Tetap waspada, karena bencana bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Jangan lupa like, subscribe, share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share. Jangan lupa like, share.